Dulu waktu saya kecil itu, sering denger dari guru-guru saya, baik guru di sekolah dasar, guru di pengajian, suka-suka mereka mengatakan, iki zaman edan, ne ora edan, ora keduman. Ya kalau orang Jawa ngerti itu. Artinya apa? Ada masanya satu zaman, kalau nggak gila, nggak dapet jatah. Dan sekarang rasa-rasanya zaman itu kok betul-betul nampak nyata depan mata kita. Untuk mendapatkan satu jatah. Entah jatah jabatan, jatah posisi, kok harus berlaku gila, berlaku edan. Bahasa Bang Rokinya, akal sehatnya nggak dipakai. Ini semakin kami rasakan masuk zaman ini, begitu persoalan hukum yang menyangkut Al-Habib Muhammad Rizik bin Qusyensihab, yang baru saja di minggu kemarin difonis dengan 4 tahun penjara. Rasa-rasanya akal sehat saya, akal sehat teman-teman, nggak bisa terima sebuah kasus ecek-ecek kemudian mendapat ponis dan tututan yang luar biasa. Akal sehat kita nggak terima itu sebetulnya. Tapi akhirnya kita berpikir, ya memang mungkin kalau ingin dapat satu jatah, akal sehatnya harus dibuang. Nah sehingga saya dan kawan-kawan merasa ini negeri berada dalam posisi yang sangat amburadul. Dokter Anwar Abbas, negeri penuh munafik. Nah kalau sekarang saya mengatakan negeri penuh dengan orang edan, negeri penuh dengan orang yang akal sehatnya tidak ada. Akal dan hati nurani mana yang mau diterima? Seseorang yang berobat ke rumah sakit menyatakan Alhamdulillah sehat. Fakta di lapangan nggak ada kegaduhan kadang-kadang beliau di rumah sakit. Nggak ada gecolak di kankir rumah sakit. Beliau cuma mengatakan Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Kok bisa diponis 4 tahun? Padahal faktanya juga kita melihat. Ada pejabat tinggi negara yang berbohong terhadap publik, yang menyembunyikan sakitnya. Dan saya pikir wajar sajalah orang menyembunyikan nggak mau publikasikan sakitnya. Tapi begitu luar biasa. Hanya persoalan itu kemudian ditutup dengan 4 tahun penjara. Ini sangat amat mengusik hati kami semua. Kita berduka, bangsa ini berduka. Karena gugurnya, tewasnya, meninggalnya, matinya keadilan di negeri yang kita cintai ini. Di bangsa ini, Sabang sampai Merauke yang melakukan kerumunan nggak 1, 2, 3, 4 ribuan. Bahkan pejabat tinggi, bahkan pemimpin tertinggi bangsa ini melakukan hal yang sama. Pembantunya, menterinya juga berlaku yang sama. Tapi aneh, yang diproses secara hukum bahkan dipidanakan hanya satu. Yaitu Habib Muhammad Rizik dan kawan-kawan ulama lainnya. Ini semakin tidak bisa diterima oleh kalahat kita. Oleh karenanya, kami berkesimpulan patut diduga. Kasus ini penuh dengan kriminalisasi terhadap ulama. Sekaligus, ini bernuansa sangat politis. Bahkan, yang mencengangkan kami menduga. Ini vonis sudah direkayasa sebelum pengadilan berlangsung. Kenapa? Karena di salah satu cuitan, salah seorang anggota KSP dengan gamblang dia mentuliskan, Selamat bertemu 2026. Dan kalau kita kemudian mau mengaitkan dengan vonis, rasa-rasanya Kozama. Seolah-olah ini pengadilan sudah diatur oleh yang mengatur skenario ini semua. Sehingga ini betul-betul harus diselamatkan bangsa ini. Tidak boleh ketidakadilan terus berlangsung di negeri ini. Tidak boleh kezuliman terus berlangsung di negeri ini. Jangan Anda berpikir bahwa vonis yang dicatuhkan kepada imam kami, membuat kami menjadi lemah. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, Kamis tadi PA 212, GNVP ulama, Prompers, Saudaraan Islam, semakin termotivasi untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Dan Masya Allah, saya yakin betul, dengan kezuliman yang beliau terima, terus-menerus bertubi-tubi, sampai persoalan hukum yang tidak bisa masuk ke akal sehat kita, justru ke depannya. Di pertarungan politik 2024, saya yakin, semakin amat kuat, besar pengaruh imam besar, Al-Habib Muhammad Rizik, dikancah perpolitikan 2024. Saya sangat yakin, suara beliau akan ikut menentukan, begitu besar arah politik 2024. Mas, bukan cuma umat Islam, yang merasa terusik hatinya dengan vonis ini, dengan perlakuan terhadap Habib Rizik. Tapi kawan-kawan yang non-muslim, banyak yang menyampaikan, keresahan hatinya terhadap proses hukum yang berjalan. simpatinya ternyata tidak cuma dari umat Islam, dari kalangan non-muslim semakin besar. Dan kami akan mencatat betul proses hukum ini terhadap beliau. Kami akan ingat betul bagaimana kriminalisasi yang beliau terima bertubi-tubi. Dan kami akan ingat dan catat siapa saja partai mana yang mendukung perjuangan beliau. Partai mana pula kami akan ingat? Kelompok mana kami akan ingat? Yang selama ini ikut serta menjulimi beliau. Ingat, jangan pernah harap dapat dukungan dari kami. Kalau Anda ikut serta, ikut gabung, ikut terlibat dalam kriminal terhadap ulama-ulama kami. Tapi kami juga akan ingat, kelompok-kelompok mana, partai mana, siapa saja yang membantu melawan kezoliman, membantu proses hukum beliau, baik terang-terangan, ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kami akan catat itu semua. Karena kami tahu siapa saja, kelompok mana saja, partai mana saja, yang selama ini aktif, sembunyi-sembunyi, dibalik layar, membantu perjuangan beliau untuk menegakkan keadilan melawan kezoliman. Terima kasih telah menonton! Dulu, waktu saya kecil itu, sering dengar dari guru-guru saya, baik guru di sekolah dasar, guru di pengajian, suka-suka mereka mengatakan, iki zaman edan, ne ora edan, ora keduman. Ya kalau orang Jawa ngerti itu. Artinya apa? Ada masanya satu zaman, kalau nggak gila, nggak dapat jatah. Dan sekarang rasa-rasanya zaman itu kok betul-betul nampak nyata depan mata kita. Untuk mendapatkan satu jatah, entah jatah jabatan, jatah posisi, kok harus berlaku gila, berlaku edan. Bahasa Bang Rokinya, akal sehatnya nggak dipakai. Nah, ini semakin kami rasakan masuk zaman ini, begitu persoalan hukum yang menyangkut Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, yang baru saja, di minggu kemarin, difonis dengan empat tahun penjara. Rasa-rasanya akal sehat saya, akal sehat teman-teman, nggak bisa terima. Sebuah kasus ecek-ecek, kemudian mendapat ponis dan tututan yang luar biasa. Akal sehat kita nggak terima itu sebetulnya. Tapi akhirnya kita berpikir, ya memang, mungkin kalau ingin dapat satu jatah, akal sehatnya harus dibuang. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan merasa ini negeri berada dalam posisi yang sangat amburadul. Doktor Anwar Abbas, negeri penuh munafik. Nah, kalau sekarang saya mengatakan negeri penuh dengan orang edan, negeri penuh dengan orang yang akal sehatnya tidak ada. Akal dan hati nurani mana yang mau terima? Seseorang yang berobat ke rumah sakit, menyatakan Alhamdulillah sehat. Fakta di lapangan, nggak ada kegaduhan, kadang-kadang beliau di rumah sakit, nggak ada kecolak di kanan-kiri rumah sakit. Beliau cuma mengatakan, Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Kok bisa dipolisi 4 tahun? Padahal, faktanya juga kita melihat ada pejabat tinggi negara yang berbohong terhadap publik, yang menyembunyikan sakitnya. Dan saya pikir, wajar sajalah orang menyembunyikan, nggak mau beli kasihkan sakitnya. Tapi begitu luar biasa. Hanya persoalan itu, kemudian ditutup dengan 4 tahun penjara. Ini sangat amat mengusik hati kami semua. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berduka, bangsa ini berduka, karena gugurnya, tewasnya, meninggalnya, matinya, keadilan di negeri yang kita cintai ini. Persoalan yang pertama, persoalan Megamendung, persoalan Petamburan, juga sama, mengusik hati. Di bangsa ini, Sabang sampai Merauke, yang melakukan kerumunan, nggak 1, 2, 3, 4 ribuan. Bahkan pejabat tinggi, bahkan pemimpin tertinggi bangsa ini, melakukan hal yang sama. Pembantunya, menterinya, juga berlaku yang sama. Tapi aneh, yang diproses secara hukum, bahkan dipidanakan hanya satu, yaitu Habib Muhammad Rizik, dan kawan-kawan ulama lainnya. Ini semakin tidak bisa diterima oleh kalahat kita. Oleh karena, kami berkesimpulan, patut diduga, kasus ini penuh dengan kriminalisasi terhadap ulama. Sekaligus, ini bernuansa, sangat politis. Bahkan, yang mencengangkan, kami menduga, ini vonis sudah direkayasa, sebelum pengadilan berlangsung. Kenapa? Karena, di salah satu tweetan, salah seorang, anggota KSP, dengan gamblang, dia mentuliskan, selamat bertemu, 2026. Dan, kalau kita kemudian, memengaitkan dengan vonis, rasa-rasanya, kau sama. Seolah-olah, ini pengadilan, sudah diatur, oleh yang mengatur, skenario ini semua. Sehingga, ini, betul-betul, harus, diselamatkan, bangsa ini. Tidak boleh, ketidakadilan, terus berlangsung, di negeri ini. Tidak boleh, kezuliman, terus berlangsung, di negeri ini. Masya Allah, pecinta beliau, luar biasa. Dipancing oleh, Jaksa, bereaksi luar biasa. Mereka menunjukkan, kecintaannya, di hari Kamis, tanggal 24 Juni, kemarin. Tanpa diundang, tanpa dikodinir, tanpa dikomando, tapi umat, bergerak dengan sendirinya. Bahkan, kalau mau ditanya, siapa korlap kemarin? Jawabannya, cuma satu, JPU korlap ya. Karena JPU yang undang, ketika itu. Artinya, kecintaan umat terhadap beliau, masih sangat, begitu tinggi. Saya khawatir, kalau pemerintah, tidak mengambil, kebijakan, yang bijaksana, tidak mengakomodir, terus menerus, menzolimi, ulama-ulama, dan tokoh kami. Saya khawatir, nanti umat rakyat, di mana-mana, tidak bisa dibendung, untuk menunjukkan, kecintaannya, dan kemuakannya, terhadap, ketidaklian hukum, di negara, yang kita cintai ini. Masih banyak waktu, untuk memperbaiki ini semua. Masih banyak kesempatan, untuk, membuka, pintu dialog. Tapi, tidak mungkin, saya katakan. Tidak mungkin. Habib Rizik, mau minta maaf, meminta maaf, untuk minta kerasi, dari presiden. Karena, beliau, dan kami meyakini, bahwa, beliau tidak bersalah. Beliau, cuma jadi korban, politik, dikriminalisasi, lewat jalur hukum, yang mereka, rekayasa. Pati diduga, ini ada kaitannya, dengan jin oligargi, ada kaitannya, dengan dendam politik, 2016, yang, lalu, sedih rasanya, saudaraku, sesama anak bangsa, umat islam, alumni 21, dengan kondisi ini. Tetapi, beliau pernah mengatakan, tidak boleh, kita berhenti, berjuang, untuk menegakkan keadilan, dan melawan kezoliman. Maka, kita akan luruskan, perjuangan itu, untuk menegakkan keadilan, dan melawan kezoliman. Jangan, Anda, berpikir, bahwa, fonis, yang dicatuhkan, kepada imam kami, membuat, kami, menjadi lemah. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, kami, tadi, PA 212, GNVP ulama, peron persaudaraan islam, semakin termotivasi, untuk terus, berjuang, menegakkan keadilan. Dan, Masya Allah, saya yakin betul, dengan kezoliman, yang beliau terima, terus menerus, bertubi-tubi, sampai, persoalan hukum, yang tidak bisa, masuk ke akal sehat kita, justru, kedepannya, di pertarungan politik, 2024, saya yakin, semakin, amat kuat, besar pengaruh imam besar, Al-Habib Muhammad Rizik, di kancah perpolitikan, 2024. Saya sangat yakin, suara beliau, akan ikut menentukan, begitu besar, arah politik, 2024. Maaf, bukan cuma umat islam, yang merasa, terusik hatinya, dengan fonis ini, dengan perlakuan, terhadap, Habib Rizik, tapi kawan-kawan, yang non-muslim, banyak yang menyampaikan, keresahan hatinya, terhadap proses, hukum, yang berjalan, simpatinya, ternyata, tidak cuma, dari umat islam, dari kalangan non-muslim, semakin besar, bahkan, gak cuma, situ, dulu kawan-kawan saya, yang berbeda, pandangan politik, ya kan, yang membenci, Habib Rizik, yang, tidak suka dengan, Habib Rizik, ternyata, setelah, fonis ini, saya, banyak dapat, masukkan, informasi, justru, lewat, cuitan-cuitan, mereka di media, kita bisa baca, ternyata, dukungan terhadap, Habib Muhammad Rizik, luar biasa, besarnya, sehingga, di kancah politik, insya Allah, beliau tidak akan, pernah mereduk, justru, semakin besar, pengaruhnya, di ajang politik, 2024, nanti, tiga tahun, beliau di Arab Saudi, apakah, mengecilkan, dukungan terhadap beliau, tidak, tiga tahun, beliau, tidak ada di Indonesia, tapi, justru sebaliknya, di 2029, kemarin, sangat, begitu besar, pengaruh beliau, bahkan, 2024, saya yakin, akan, jauh lebih besar, Anda, bisa, membungkam, badan, beliau, Anda, bisa, membungkam, sefak terjang beliau, tapi, pikiran beliau, hati beliau, tidak bisa dibendung, kecintaan kami, tidak bisa dibendung, ketatan kami, terhadap beliau, sampai kapanpun, tidak akan bisa dibendung, oleh siapapun, urusan kebenaran, tidak bisa dibendung, oleh siapapun, dan saya yakin, kebenaran, pasti akan, menang, terhadap, kejahatan, keadilan, pasti, pada saatnya, akan menang, melawan, ke Zoliman, dan kami akan, mencatat, betul, proses hukum ini, terhadap beliau, kami akan ingat, betul, bagaimana, kriminalisasi, yang beliau, terima bertubi-tubi, dan kami akan, ingat, dan catat, siapa saja, partai mana, yang mendukung, perjuangan beliau, partai mana pula, kami akan ingat, kelompok mana, kami akan ingat, yang selama ini, ikut serta, menzulimi beliau, ingat, jangan pernah harap, dapat dukungan, dari kami, kalau Anda, ikut serta, ikut gabung, ikut terlebat, dalam, kriminalisasi, terhadap ulama-ulama kami, tapi kami juga akan ingat, kelompok-kelompok mana, partai mana, siapa saja, yang membantu, melawan ke Zoliman, membantu proses hukum beliau, baik terang-terangan, ataupun, secara, sembunyi-sembunyi, kami akan catat itu semua, karena kami tahu, siapa saja, kelompok mana saja, partai mana saja, yang selama ini, aktif, sembunyi-sembunyi, di balik layar, membantu, perjuangan beliau, untuk menegahkan keadilan, melawan, ke Zoliman. Terima kasih telah menonton!